Fire Kilin tidak pernah menjadi makhluk yang baik hati. Demi harta karun, ia bahkan berani menggali makam leluhur binatang buas purba, apalagi nyawa dua manusia pembudidaya. Setelah dengan mudah menamparkan dua penggarap bodoh itu sampai mati, Kilin Api masuk secara diam-diam. Aura memikat yang dipancarkan makam Kaisar Kin membuat Kilin Api tidak bisa berhenti. Dia tidak menginginkan apapun selain dan segera menggali harta karun penghisap jiwa itu. Namun, keberuntungan Fire Kilin jelas tidak terlalu bagus. Setelah membunuh dua petani, masih ada lagi petani yang berpatroli bolak-balik. Aku akan menggali. Kilin Api mengertakan gigi dan menggunakan kedua tangannya untuk menggali rumput di depannya. Namun, dia menemukan bahwa Fulgurating Sados memberinya penampilan Yankee, tapi itu tidak memberinya sepasang tangan yang pandai menggali kuburan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menggali lebih dalam. Bahkan menggunakan kekuatan binatang suci tidak ada gunanya. Seolah-olah tanah di bawah kakinya ditutupi lapisan paduan titanium. Astaga! Tat-tat-tat! Yang lebih kebetulan lagi, sebuah helikopter di langit menyorotkan sinar lasernya langsung ke tubuhnya, membuatnya sangat buta hingga dia tidak bisa membuka matanya. Berhenti dan jangan bergerak. Kamu sudah dikepung. Penembak jitu di helikopter membidik ruang di antara alisnya. Pasukan darat juga dimobilisasi, mengarahkan senjata mereka ke fire kilin. Api kilin menyipitkan matanya dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat cahaya keberuntungan yang dipancarkan oleh Mausolem di kejauhan, dia meraung dan langsung menyerbu masuk. Buka api! Tat-tat-tat! Dengan sebuah perintah, semua peluru ditembakkan ke fire kilin tanpa mempedulikan nyawa mereka. Namun, kilin api telah berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dan penembak jitu yang menduduki tempat tinggi juga terkejut saat mengetahui bahwa pria berjubah hitam dalam teropongnya telah menghilang tanpa jejak. Itu adalah mutan kultifator, ayo mundur! Pasukan mekanik biasa mundur dengan sangat bijaksana, sementara para penggarap di belakang segera menginjak pedang terbang mereka dan berubah menjadi aliran cahaya, mengejar fire kilin. Dalam sekejap, dibalik tirai malam, puluhan pedang terbang melesat di udara, cahayanya menerangi langit malam. Sangat cantik! Kalau saja kita juga bisa menginjak pedang terbang dan menjadi dewa pedang sekali saja. Bahkan sekelompok semut berani menghalangi jalan orang bijak ini. Fire kilin memberikan kewaspadaan terhadap angin. Pada saat ini, ia tidak peduli apakah ia memiliki pertahanan yang kuat atau tidak. Segalanya telah mencapai titik ini, dan tidak peduli apakah Feng Hao mengetahuinya atau tidak. Namun, kilin api masih meremehkan pentingnya pemerintah Huaxia menempatkan makam besar ini. Tak jauh dari Mao Solem, dua bom ditembakkan dari sudut gelap dan meledak saat menyentuh tubuhnya. Dengan suara keras, tubuh fire kilin terlempar. Benda itu terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhenti, meninggalkan bekas di tanah. Apa ini? Jubah hitam di tubuh fire kilin telah hancur berkeping-keping, hanya menyisakan potongan kain yang tergantung di tubuhnya. Sisik di tubuhnya samar-samar terlihat, dan ekspresi wajahnya tercengang. Dia telah keluar dari kedalaman pegunungan dan belum pernah melihat kekuatan senjata api modern. Meskipun bubuk mesiu yang mematikan tidak cukup untuk melukainya, kekuatan barusan masih agak menakutkan. Pada saat yang sama, para penggarap yang mengejar sudah menyusul, berdiri di atas pedang terbang mereka dan melayang di udara. Melihat fire kilin tetap tidak terluka setelah terkena dua bom, ekspresi semua orang berubah drastis. Ini jelas bukan ahli biasa. Bahkan mereka tidak akan mampu menahan serangan satu bom pun. Menarik, makhluk apa yang baru saja menyerang itu? Keluarlah untuk yang suci ini. Api kilin mengungkapkan senyuman dingin. Tubuhnya ditutupi dengan potongan kain, yang sama sekali tidak sesuai dengan gambarannya sebagai binatang suci. Karena itu, suasana hatinya sangat buruk. Ia ingin menggali kuburan. Tidak, ia ingin membunuh orang. Delapan pembudidaya di langit saling memandang seolah-olah mereka idiot. Secara logika, untuk bisa berkultivasi sampai titik ini, bisa dianggap sebagai keabadian lama yang pernah mengalami perang dunia. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui siapa bom yang baru saja membunuhnya? Kamu berasal dari klan budidaya kuno yang mana? Kami dari aliansi budidaya. Saat ini, negara ini memiliki sikap yang baik terhadap klan budidaya kuno. Bertobatlah dan Anda akan diselamatkan. Taoisme tua yang bermartabat itu menunjuk ke arah kilin api dengan satu tangan dan mengelus jenggotnya dengan tangan lainnya. Dia tidak bertindak tinggi dan perkasa, hanya dengan tulus berusaha menghalangi kilin api. Ini adalah waktu yang istimewa, dan setiap kultivator yang kuat adalah harapan umat manusia. Bukankah membunuh satu sama lain itu buruk? Lagipula, tidak semua orang bisa berkultivasi hingga mereka bisa memblokir serangan dengan tubuh mereka. Di masa depan, ketika iblis dari wilayah luar atau alam dewa turun, mereka akan membutuhkan orang-orang kejam ini untuk memimpin penyerangan. Kilin api bertanya, apakah Anda seorang penganut Taoisme atau keledai botak? Saya dari Gunung Wudang. Sebelum penganut Taoisme tua itu selesai, kilin api dengan tidak sabar berkata, aku tahu kamu adalah penganut Taoisme, jadi jangan ucapkan slogan keledai botak. Yang suci ini tidak ingin dibunuh. Bawa orang-orangmu dan enyahlah sejauh mungkin. Kamu bisa. Yang suci ini ada di sini untuk menggali sesuatu. Pendeta Tao tua itu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan melawan seluruh rakyat Tiongkok? Tahukah kamu makam siapa ini? Selama itu bukan kaisar api dan kaisar kuning, tidak apa-apa. Ada pun yang lain, yang suci ini bisa menggali sesukanya. Kata kilin api dengan dingin. Taoisme tua itu tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang salah dengan kata-kata fire kilin. Qin Shi Huang hanyalah kaisar pertama yang menyatukan enam negara, namun nenek moyang rakyat Tiongkok adalah kaisar api dan kaisar kuning. Pendeta Tao yang rendah hati ini hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Taoisme tua itu menghela nafas dan kemudian mengambil posisi. Dalam sekejap, para penggarap dengan pedang terbang di belakangnya juga mengambil posisi. Dalam sekejap, aura pembunuh meledak. Terlalu lemah. Turun ke sini. Api kilin mencibir. Api muncul di matanya dan kemudian seluruh tubuhnya ditutupi lapisan api suci. Tidak ada panas terik yang keluar darinya, tapi terasa menyesakan. Seorang mutan. Taoisme tua itu semakin mengernyit. Ini sepertinya bukan cara seorang kultifator. Itu lebih seperti mutan dengan mutasi genetik. He he, karena kamu bukan salah satu dari kami, maka penganut Tao yang rendah hati ini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bunuh. Ekspresi kebaikan hati sang Taoistua berubah. Matanya setajam pisau. Dalam sekejap, aura pedang muncul dari belakangnya. Para penggarap di belakangnya juga melonjak ke langit. Mereka membentuk pedang raksasa yang mempesona di udara dan menebas fire kilin. Mengaum gelombang. Api kilin membuka mulutnya dan meraum. Hantu kilin raksasa muncul di belakangnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan apinya padam. Hualala. Api melonjak dan mengelilingi pedang raksasa itu. Saat kilin api mengambil satu langkah, pedang raksasa itu terbakar menjadi abu. Dengan satu langkah lagi, Taoistua dan para penggarap pedang di belakangnya semua merasa seperti tersambar petir. Mereka semua batuk darah dan semangat mereka dengan cepat melemah. Kekuatan yang sangat kuat. Mata Taoistua itu berbinar dan badai melanda hatinya. Dia adalah seorang kultifator pedang transendensi kesengsaraan dan anggota dari aliansi budidaya. Bahkan dengan tujuh penanam pedang formasi jiwa, dia tidak dapat memblokir satu gerakan pun dari seorang mutan. 3292. Terlalu lemah. Mata api kilin berbinar. Taoistua dan para penggarap pedang itu jelas lemah. Mereka adalah dunia yang terpisah dari para penggarap surgawi dalam pikirannya. Pada awalnya, saya agak khawatir bahwa seseorang sekuat Feng Hao akan muncul, tetapi siapa yang mengira mereka akan begitu lemah. Api kilin bergegas keluar dan berubah menjadi lidah api, langsung menelan Taoistua dan tujuh penggarap formasi jiwa. Ah! Ceritan bergemas saat Taoistua dan tujuh penggarap dilahap api dan berubah menjadi abu. Pasukan pemerintah Tiongkok yang melihat semua ini merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan perwakilan dari Cultivation Alliance terbunuh dalam sekejap. Bisakah senjata api benar-benar membunuhnya? Orang ini bukan tipe orang yang kuat pada umumnya. Mintalah bantuan dari Long Corporation. Dengan cepat. Pusat komando yang ditempatkan di makam Qin Shi Huang segera memberikan perintah dan petinggi perusahaan panjang menelpon. Tuan Long, asal usul orang ini tidak biasa. Dia bukan lagi seseorang yang bisa ditangani oleh aliansi. Sudah waktunya bagi Anda untuk bertindak. Pria parubaya dengan bintang di bahunya mengangkat telepon dengan ekspresi serius. Oke, terima kasih atas kerja keras Anda, General. Bagaimanapun, Kaisar Qin Shi Huang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan saya. Saya akan meminta ahli alam surgawi itu untuk bertindak. Setelah orang di ujung telepon mengatakan ini, dia menutup telepon. Pria parubaya dengan bintang di bahunya menghela nafas lega. Jika ahli alam surgawi bertindak, maka seharusnya tidak ada banyak masalah. Dia mengeluarkan teropong penglihatan malamnya dan melihat ke arah makam Qin Shi Huang. Langit di atas makam Kaisar Qin bersinar dengan cahaya warna-warni, seolah itu adalah permata yang berharga. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa harta karun yang luar biasa telah lahir di dalamnya. Pada saat yang sama, CEO perusahaan panjang, Long Sue Xing, tiba di Villa Kaisar Langit dan para ahli sekte surgawi. Long Sue Xing meminta untuk bertemu dengan penguasa surga purba. Long Sue Xing berlutut di luar Villa Kaisar Langit. Suara mendesing. Awan asap putih tiba-tiba muncul di hadapan Long Sue Xing. Bersamaan dengan energi spiritual surgawi yang sejuk, penguasa surga purba pangu muncul. Apa masalahnya? Penguasa surga purba mengerutkan kening. Sebuah fenomena telah muncul di makam leluhur saya. Eksistensi yang kuat telah muncul dan membunuh perwakilan dari aliansi budidaya. Saya meminta penguasa surga purba untuk menekannya. Long Sue Xing bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Penguasa surga purba menutup matanya saat perasaan abadinya meluas tanpa batas. Namun setelah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia bertanya, mengapa ada keributan besar di sini. Mata penguasa surgawi dari awal primordial berbinar. Tidak diketahui apakah dia kaget atau penuh harap. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini dan tidak menyadari bencana tersebut. Namun, saat dia menyebarkan immortal sensnya tadi, dia merasakan fenomena aneh. Dia tahu bahwa pertemuan tak terduga dengan bumi akan segera tiba. Saya setuju dengan masalah ini. Mata penguasa langit purba menyipit. Tubuhnya berubah menjadi awan kabut dan melonjak ke langit, menuju ke arah makam Kaisarkin. Pada saat ini, kilin api di luar mausolem Kaisarkin bahkan lebih arogan dan lalim. Beberapa granat dibombardir tanpa mempedulikan nyawa mereka, tapi semuanya terlempar ke dalam kehampaan dengan kait kiri dan kanan, di mana mereka langsung meledak. Di mata orang biasa, kekuatan ini adalah keberadaan yang sangat mematikan, tetapi di mata kilin api, itu hanyalah pelet dengan kekuatan yang tidak dapat menembus pertahanan fisiknya. Namun, kilin api khawatir Feng Hao akan membalas dendam padanya di masa depan, jadi dia secara sadar tidak menyakiti orang biasa. Makam Kaisarkin berada tepat di depannya. Jika dia bergegas masuk, dia akan bisa mengambil semua harta karun di sini untuk dirinya sendiri. Jantung fire kilin mau tidak mau berdetak lebih cepat. Harta yang bisa menggodanya semuanya adalah keberadaan yang luar biasa. Dalam hal ini, kilin api, yang telah menggali makam leluhur banyak binatang buas dan monster besar, sangat berpengalaman. Saat kilin api membuka mulutnya dan hendak menabrak makam dengan kekuatan kasar, aura kuat turun dari langit di atas langit. Apa-apaan? Rambut fire kilin berdiri tegak saat rasa bahaya yang kuat menyelimuti dirinya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli pada Huang Ling, dan sosoknya tiba-tiba mundur tujuh atau delapan ratus meter. Bang! Awan kabut putih bersih langsung menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Saat kabut menghilang, penguasa surga purba yang mengenakan jubah putih bersih muncul di hadapan mereka. Mata semua orang di ruangan komandan berbinar, dan mereka sangat bersemangat. Mereka tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa orang ini. Ini adalah yang abadi dari pengadilan surgawi. Meskipun mereka tidak tahu apa nama imortal berdasarkan pakaiannya, dia tampak sangat kuat. Hati api kilin tenggelam. Dia secara naluriah merasakan penindasan, seolah-olah orang yang berdiri di depannya adalah musuh alaminya. Siapa kamu? Api kilin bertanya dengan dingin. Kaisar abadi, penguasa surga purba. Ekspresi penguasa langit purba terlihat tenang saat dia mengukur kilin api. Sudut mulutnya melengkung, dan dia tiba-tiba berteriak, makhluk jahat, tunjukkan dirimu. Untayan ki abadi murni melesat di udara menuju kilin api. Kecepatannya sangat cepat sehingga langsung mengenai dahi kilin api. Mengaum. Kilin api merasakan sakit yang luar biasa dari roh esensinya. Dia meraum dengan marah, dan kemudian kulitnya mulai pecah-pecah, memperlihatkan sisik-sisik yang mengkilat. Tubuhnya mulai membesar terus-menerus. Sesaat kemudian, fire kilin yang besar melompat keluar dari tubuh manusia. Dia bernapas melalui hidungnya, dan ada api yang berputar-putar di sekelilingnya. Tanah di bawah kaki api kilin terbakar menjadi magma. Matanya yang besar, yang tampak seperti lonceng tembaga, menatap ke arah penguasa surga purba. Sialan kamu, pendeta tau tua. Kamu benar-benar melanggar teknik transfigurasiku. Niat membunuh fire kilin sangat kuat saat ini. Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan tandingan dewa ini, martabat binatang suci tidak dapat diinjak-injak. Dia justru menyebutnya makhluk jahat. Makhluk jahat, mungkinkah itu dia? Para jenderal di ruang komando dikejauhan melihat wujud asli kilin api. Mulut mereka terbuka cukup lebar untuk menampung telur bebek. Semuanya tercengang. Penguasa surga purba sudah cukup berlebihan. Sekarang, fire kilin tiba-tiba muncul. Tidak peduli betapa konyolnya dunia ini, bagaimana keberadaan mitos bisa muncul. Binatang suci kilin, eksistensi yang sangat kuno. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Makhluk jahat, cepat dan suruh aku duduk. Penguasa surga purba memarahi. Haha, sebuah lelucon. Kamu ingin aku menjadi tungganganmu. Cicipi dulu cakarku. Fire kilin mencibir dan tiba-tiba berlari. Kemanapun keempat kakinya lewat, magma yang mendidih bergejolak. Kemudian, ia mengangkat kuku depannya dan langsung menamparkan penguasa surga purba. Saat cakar besar itu menyentuh penguasa surga purba, bibir penguasa surga purba melengkung membentuk cibiran. Dia berubah menjadi awan kabut abadi dan menghilang. Ketika dia mengembun lagi, dia muncul di punggung fire kilin. Penguasa surga purba mengangkat tangannya dan membantinya ke bawah. Cahaya abadi bermekaran di kepala kilin api seperti seratus bunga yang mekar. Mengaum gelombang. Mengaum gelombang. Api kilin meraung lagi dan lagi. Jelas sekali, serangan penguasa langit purba membuatnya merasakan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu, sebenarnya ingin menghapus ingatanku. Mata api kilin memerah. Namun, betapapun kerasnya ia berjuang, itu sia-sia. Ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari penguasa surga purba. Di saat putus asa, kilin api meraung ke langit. Suaranya melesat ke langit dan ditransmisikan ke dalam kehampaan dengan gelombang khusus. Kaisar Angin, selamatkan aku. 3293 Selain penguasa langit purba, ada dua kaisar langit lainnya, di Jun dan Kaisar Timur Tai. Demikian pula, ada dua kaisar surgawi lainnya yang setingkat dengan penguasa surga purba, Tai Sang Lao Jun dan pemimpin Sekte Tong Tian. Mereka juga memiliki status yang sangat tinggi di alam surgawi. Meskipun mereka bukan salah satu dari tiga kaisar, mereka berada pada level yang sama dengan mereka. Ketika Dewa Agung Pangu menciptakan dunia dan menjelma menjadi semua makhluk hidup, dia meninggalkan tiga aliran energi jernih yang berubah menjadi penguasa surga purba, Tai Sang Lao Jun, dan pemimpin Sekte Tong Tian. Itulah sebabnya status mereka di alam surgawi adalah yang tertinggi. Dalam hal budidaya, di Jun dan Kaisar Timur Tai secara alami adalah yang tertinggi. Sebagai orang pertama yang turun ke alam fana, merupakan suatu hal yang luar biasa bagi penguasa surga purba untuk menaklukkan kilin suci. Lao Zi, inkarnasi Tai Sang Lao Jun di alam fana, memiliki pengalaman mengendarai seekor sapi hijau keluar dari hangupas. Bukankah lebih bagus jika dia bisa menaiki kilin suci untuk menyelamatkan semua makhluk hidup? Mengaum gelombang Api kilin meraum lagi dan lagi, matanya yang seperti lonceng dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Sekalipun pendeta Tao Tua itu ingin menundukkannya sebagai tunggangan, tidak perlu menghapus ingatannya. Sang Tao Tua ingin memurnikannya sepenuhnya menjadi mayat berjalan. Itu berjuang, dia sangat marah, tetapi ini juga memperkuat tekad penguasa surgawi awal primordial untuk menaklukkannya. Energi abadi hampir tercurah dengan kekuatan penuh. Mata api kilin berputar ke belakang dan hampir pingsan. Berhentilah melawan, kata penguasa surga purba dengan suara rendah. Kamu sudah mati, aku sudah mempunyai seorang guru. Kamu membuat hidup tuanku menjadi sulit. Kilin api memamerkan giginya. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan matanya berputar ke depan dan ke belakang. Jika bukan karena martabatnya sebagai binatang suci, ia mungkin telah dijinakkan oleh penguasa surga purba. Tuanmu, aku akan menaklukkan manusia biasa dan menjadikannya pelayanku, kata penguasa surga purba dengan suara rendah. Penguasa surgawi dari awal primordial berkata dengan suara rendah. Dia kebetulan kekurangan anak laki-laki untuk diduduki, jadi dia tidak khawatir tuan kilin api akan datang. Di kejauhan, pasukan resmi Huaxia melihat ekspresi sedih kilin api dan tidak tahan melihatnya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa penguasa surga purba itu terlalu kejam. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari penguasa surga purba. Apakah dia bertemu dengan penguasa surga purba palsu? Saat dia merasa curiga, tekanan luar biasa muncul di langit di atas angkasa tanpa peringatan apapun. Bahkan fenomena di atas mausolem pun diredam hingga ke dalam mausolem. Merasakan aura familiar, keinginan kilin api untuk hidup meletus sekali lagi dan ia berjuang mati-matian. Kamu berani? Apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu? Penguasa surga purba telah melihat binatang buas dan iblis abadi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang suci seperti kilin api yang sepertinya telah memakan banyak obat-obatan. Merasakan fluktuasi kispiritual antara langit dan bumi, serta tekanan berat yang tidak jelas, penguasa surga purba merasakan krisis tanpa alasan. Mundur. Penguasa surgawi dari awal primordial tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tanpa sedikitpun rasa khawatir atau tindakan pencegahan sedikitpun, dia melonggarkan cengkramannya pada kepala kilin api, berubah menjadi awan kabut abadi, dan mundur sejauh lima hingga enam ratus meter. Berdengung. Suara mendengung datang dari antara langit dan bumi. Sebelum orang itu datang, suara itu datang lebih dulu. Saat berikutnya, Feng Hao muncul di belakang fire kilin dengan rambut panjang dan pakaian latihan longgar. Tangan kanannya mengelus luka di kepala kilin api tempat penguasa surga purba meninggalkan bekas tangannya. Tatapan Feng Hao kemudian tertuju pada penguasa surga purba, dan rasa dingin di matanya semakin meningkat. Itu sebenarnya dia. Feng Hao pernah melihat penguasa surga purba sekali. Pada saat itu, dia sedang bertarung dengan ahli tertinggi dari planet induk kristal ilahi bumi, dan dia merasakan aura familiar dari penguasa surga purba. Itu adalah aura milik Pangu. Awalnya, Feng Hao memiliki kesan yang baik tentang penguasa surga purba, dan dia dapat menghubunginya di masa depan. Tapi hari ini, serangan penguasa langit purba terhadap kilin api mengecewakannya. Orang seperti itu, meskipun dia terkait erat dengan Pangu, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Siapa kamu? Penguasa surga purba juga menatap lurus ke arah Feng Hao dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak yakin dengan identitasnya, dia merasakan keakraban. Deja vu. Jika kamu sedikit tertarik dengan budaya bumi setelah datang ke dunia fana, kamu harus mengenalku. Jarang sekali Feng Hao memiliki sedikit kesabaran dengan penguasa surga purba. Jika itu orang lain, dia akan terbunuh oleh sebuah pukulan. Penguasa surga purba tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, Saya tahu siapa anda. Di dunia sekarang ini, hanya anda yang berani menyebut diri anda seorang kaisar, Feng Hao. Sayangnya, kamu berpikiran sempit. Karena kamu tahu bahwa aku adalah kaisar abadi yang datang ke dunia fana dari dunia abadi, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk bergabung denganku? Memberimu nasib abadi. Penguasa surga purba menghela nafas, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi seolah-olah semua ahli di dunia berada di bawah sayapnya. Dengan penampilan Feng Hao di bumi, melalui grup panjang, mudah untuk mendapatkan beberapa video pertempuran Feng Hao. Di area vila, penguasa surga purba secara alami mempelajari gaya bertarung Feng Hao. Itu sangat mendominasi, tapi juga terlihat sangat lemah. Sikap arogan penguasa surga purba membuat Feng Hao tertawa bukannya marah. Dia berkata, Apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Aku tidak akan menyianyiakan kata-kata lagi denganmu. Jika kamu selamat dari pukulanku, aku akan melupakan kamu menyakiti binatang suciku. Jika kamu mati, kamu akan dikuburkan di tanah ini. Penguasa surga purba menjadi murka dan berkata, Anak bodoh, aku adalah patriark dari tiga yang murni taoisme. Aku adalah dewa surgawi yang disembak oleh manusia sepertimu. Hanya karena apa yang kamu katakan hari ini, surga akan tidak mentolerirmu. Segera setelah dia selesai berbicara, penguasa surga purba mulai bergerak. Mayastik Immortal Ki melonjak, dan dia bernyanyi. Saat tangannya membentuk segel pedang, guntur sembilan surga berubah menjadi pedang guntur dan menebas Feng Hao. Petir menerangi langit malam mau solem kekaisaran. Feng Hao melihat pedang hukuman surgawi yang menembus udara dan dengan tenang mengulurkan tangan kanannya. Dia melompat dan meninju langsung ke dada penguasa langit purba. Retakan. Pedang guntur langsung menebas Feng Hao, tapi itu hanya mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Itu bahkan tidak menghancurkan perisai semangat Feng Hao. Penguasa surga purba tercengang. Tinju Feng Hao jatuh, mengubah ruang yang dilaluinya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kecepatan Feng Hao sangat cepat sehingga penguasa surga purba tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap. Tindakan lainnya sia-sia. Trik berubah menjadi kabut abadi untuk melarikan diri juga tampak sangat lemah saat ini. Akhirnya. Bang. Lengan kanan Feng Hao, yang ditutupi sisik, mengenai dada primogenitor surgawi. Setelah ledakan keras, dadanya amruk, dan tonjolan sebesar kepalan tangan menonjol dari punggungnya. Saat sepasang mata menonjol keluar secara berlebihan, tubuh penguasa langit purba melesat kembali ke langit malam seperti bola meriam. Astaga! Kecepatannya lebih cepat dari bom. Kekuatan yang kuat secara langsung menekan kekuatan abadi di tubuh penguasa surga purba, dan bahkan memperlambatnya menjadi sangat sulit. Satu kilometer, sepuluh kilometer, seratus kilometer. Sosok penguasa surga purba tidak lagi terlihat. Jelas sekali bahwa dia kemungkinan besar terlempar keluar dari atmosfer. 3294. Ayam Lemah. Feng Hao bergumam. Dia turun dari langit dan mengamati area tersebut dengan kehendak ilahinya. Dia menemukan banyak kekuatan dalam kegelapan. Ada pembudidaya, mutan, dan pasukan Tiongkok ditempatkan di sini. Memalingkan kepalanya untuk melihat fenomena aneh di atas Mao Solem Qin Shi Huang, Feng Hao tercengang. Kemudian, dia mengerti apa yang sedang terjadi dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Benar-benar ada harta karun di Mao Solem. Tidak heran Kilin Api bersusah payah untuk datang ke sini. Feng Hao menepuk fire Kilin, yang kepalanya menunduk. Kenapa kamu tidak pamer sekarang? Jika saya tidak meninggalkan sehelai kehendak ilahi pada Anda, bahkan surga pun tidak akan mampu menyelamatkan Anda. Kilin Api yakin, ia mengusap kepalanya ke paha Feng Hao dan berkata, saya tidak akan berani lain kali. Ada waktu berikutnya, mata Feng Hao menyipit. Fire Kilin menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Tidak akan ada waktu berikutnya, tidak akan ada waktu berikutnya. Fire Kilin memandang dengan penuh kerinduan ke arah Mao Solem. Ia hanya bisa menelan ludahnya. Sayang sekali aku akan melewatkan harta karun itu. Jelas sekali bagi Feng Hao untuk mendengarnya. Itu jelas-jelas bergumam pada dirinya sendiri, tapi suaranya sangat keras. Feng Hao melirik Fire Kilin, lalu ke Mao Solem. Kehendak ilahinya langsung menyebar. Dia berpikir bahwa sebuah Mao Solem akan mudah terungkap melalui kehendak ilahinya. Siapa yang tahu bahwa kehendak ilahinya sepertinya membentur tembok dan tidak bisa menembusnya. Menarik kembali kehendak surgawinya, Feng Hao melihat ke arah Kilin Api. Apa yang ada di Mao Solem ini? Kempat kuku Fire Kilin melompat gembira. Ia menganggup dengan penuh semangat. Saya tidak akan datang jika saya tidak tahu. Suara Fire Kilin tidak lembut. Para pembudidaya dan mutan, termasuk pasukan Tiongkok yang ditempatkan di sini, semuanya mendengar kata-katanya. Fenomena di makam Kaisarkin telah terjadi selama beberapa hari. Mereka telah mencoba segala macam metode tetapi masih tidak dapat menemukan apa yang ada di dalamnya. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Kilin Api, semua orang menajamkan telinga mereka, berharap untuk mengetahui harta apa yang tersembunyi di Mao Solem dari binatang suci ini. Tamparan! Feng Hao menamparkan kepala Fire Kilin. Tuan, mengapa kamu memukulku? Kilin Api bingung. Bisakah kamu lebih keras lagi? Ia mengaum gelombang. Api Kilin meraung, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Kemudian, ia memandang Feng Hao dengan ekspresi mengjilat dan mengibaskan ekornya. Wajah Feng Hao menjadi hitam seperti arang. Betapa bodohnya! Pa! Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak lagi. Sejak dia menaklukkan Kilin Api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghajarnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak menyukainya. Fire Kilin dipukuli lagi tanpa alasan sama sekali. Ia memandang Feng Hao dengan ekspresi sedih, tampak seperti istri yang diintimidasi. Dia merasa sangat tidak nyaman hingga dia ingin menangis. Pelankan suaramu! Harta luar biasa macam apa yang ada di makam ini? Feng Hao memelototi Api Kilin. Bukankah kamu menyuruhku untuk berbicara lebih keras? Api Kilin mendengus, sepertinya memandang rendah Feng Hao dari lubuk hatinya. Kemudian, ia mendekatkan mulutnya ke telinga Feng Hao dan berkata secara misterius, mengenai apa itu, saya juga tidak tahu. Tamparan! Kemarahan yang telah ia tekan dengan susah payah meledak lagi. Feng Hao mengayunkan tangannya dan menamparkan Fire Kilin. Dia mengendalikan kekuatannya dan melumpuhkan Fire Kilin. Ini benar-benar menyebalkan dasar bodoh. Pikiran untuk memanggang Kilin Api menjadi kebab semakin kuat. Feng Hao bahkan memiliki keinginan untuk memanggang daging Kilin tepat di sebelah Mausolem Kaisar pertama. Untungnya, tubuh Fire Kilin tertutup, dan sepertinya sudah terpanggang. Feng Hao benar-benar tidak bisa meningkatkan minatnya. Kilin Api mungkin tidak pernah bermimpi bahwa ia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Tidak peduli apa, Feng Hao sangat ingin tahu tentang fakta bahwa makam itu dapat menghalangi akal sehatnya. Dia ingin mencari tahu. Dia hanya membawa tubuh Fire Kilin dan berjalan menuju Mausolem Kaisar pertama. Di kejauhan, para pembudidaya dan mutan dari aliansi budidaya, serta tentara yang ditempatkan di sini, semuanya tercengang saat mereka menyaksikan semua ini. Sudut mulut mereka bergerak-gerak. Dia memang layak menjadi manusia seperti dewa. Ketika semua orang melihat Feng Hao menyeret Fire Kilin menuju Mausolem, mereka sangat cemas. Mereka ingin menghentikannya, tetapi tidak bisa. Seorang perwakilan lama dari aliansi budidaya keluar. Dia mengenakan setelan tunik Tiongkok, tapi anehnya, dia masih memiliki cambuk dinasti Qing besar. Itu sangat aneh. Perwakilan lama itu dengan keras menasihati, Feng Hao, ini adalah peninggalan budaya penting yang dilindungi oleh negara. Jangan bertindak gegabu untuk saat ini. Tunggu sampai hasil tes keluar sebelum kita membahas memasuki Mausolem. Feng Hao berbalik dan melihat perwakilan lama itu. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya dan dengan dingin berkata, Apakah saya perlu mendiskusikan tindakan saya dengan Anda? Ini, wajah perwakilan lama itu berubah warna menjadi hati babi. Itu bahkan lebih buruk daripada jika dia menelan setumpuk kotoran lalat. Aliansi budidaya dibentuk pada masa pemerintahan Yongzeng di dinasti Qing. Keluarga Aisin Dioro miliknya satu klan dengan kaisar. Saat itu, bahkan kaisar Yongzeng harus menyambutnya sebagai junior. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Perwakilan lama itu dengan lantang berkata, Apakah Anda akan menghentikan seluruh aliansi budidaya dan mutan serta menjadi musuh negara? Aliansi budidaya pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Hao, tetapi jika mereka bisa menarik seluruh negeri, masih ada harapan. Namun, angan-angan perwakilan lama itu jelas-jelas gagal. Karena pasukan yang ditempatkan di sini segera mengirimkan pesan mereka. Saya, Su Ziling, mewakili militer Tiongkok dan dengan sungguh-sungguh memprotes kata-kata perwakilan Aisin Dioro Yunhao. Militer Tiongkok dan negaranya akan menjunjung tinggi perjanjian kerjasama dengan Feng Hao dan tidak akan pernah bermusuhan dengan Feng Hao. Jenderal Su, yang berada di pusat komando, berkeringat dingin. Jika dia tidak berdiri pada saat kritis untuk menarik garis, dia mungkin akan diseret ke dalam lubang api oleh perwakilan tua sialan ini. Dia benar-benar rekan satu tim yang seperti babi. Saat ini, di seluruh bumi, kekuatan dan kekuatan manakah yang tidak mengetahui Feng Hao? Siapa yang berani bermusuhan dengannya? Kepala mereka pasti ditendang oleh seekor keledai. Feng Hao sangat puas dengan reaksi Su Ziling. Jelas sekali bahwa Tiongkok adalah negara yang sangat cinta damai. Adapun perwakilan lama dari dinasti sebelumnya, dia jelas tidak terlalu disukai. Feng Hao dengan dingin menatap perwakilan lama itu dan berkata, kamu juga bisa bekerja sama dengan para mutan. Saat dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berpakaian seperti Magneto berdiri dan dengan jujur berkata, mutanku tidak pernah mengatakan kami akan bermusuhan denganmu, kaisar angin. Pak tua, jangan main-main. Anda. Ekspresi perwakilan lama itu menjadi lebih buruk lagi. Ia mengusap dadanya seolah jantungnya sedang memikul beban yang tidak seharusnya ada. Perwakilan lama awalnya ingin mengikat para mutan dan militer Tiongkok untuk menghentikan Feng Hao, yang hendak mencuri makam itu. Siapa yang tahu bahwa para mutan dan militer Tiongkok akan bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalnya sama sekali. Saat ini, dia adalah jamur. Senyuman puas muncul di wajah Feng Hao. Dia tiba-tiba merasa bahwa mutan dengan gen yang bermutasi dan kekuatan super ini sangat lucu. Paling tidak, mereka jauh lebih enak dipandang daripada lelaki tua berkepang itu. Feng Hao terus menyeret tubuh api kilin lebih dekat ke makam. Saat ini, fenomena makam tersebut semakin menggemparkan. Kaisar ini memiliki tubuh yang abadi dan juga salah satu dari tiga yang murni. Selama dupa saya terus berlanjut, jiwa saya tidak akan pernah padam. 3295. Penguasa langit purba dikirim terbang ke luar angkasa oleh Feng Hao, tetapi tampaknya hal itu tidak merusak fondasinya. Ketika dia kembali, auranya tidak berkurang sama sekali, dan matanya penuh dengan niat membunuh dan kemarahan. Dia kembali dengan cepat, gumam Feng Hao. Feng Hao tidak percaya bahwa dia bisa membunuh kaisar abadi dunia abadi dengan satu pukulan, tapi dia tidak berharap pihak lain akan kembali begitu cepat. Menurunkan kilin api yang tidak sadarkan diri, Feng Hao mulai menganggap serius penguasa surga purba. Sejak dia menyadari bahwa penguasa surga purba hanyalah segumpal ki dewa agung bumi pangu, Feng Hao semakin memandang rendah penguasa surga purba. Di antara kerumunan, orang yang paling menghormati penguasa surga purba adalah anggota Dewan Lama Aliansi. Sejak penguasa surga purba kembali, dia mengibarkan bendera dan bersorak seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Namun, suasana hati penguasa surga purba sedang buruk. Sorakan anggota Dewan Tua itu lebih seperti penghinaan baginya. Oleh karena itu, dengan marah, penguasa surga purba mengayunkan lengan bajunya, dan ki abadi yang agung meledak, langsung memenggal kepala anggota Dewan Lama. Sampai kematiannya, anggota Dewan Lama tidak mengerti mengapa kaisar abadi akan membunuhnya. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan penyesalan abadi. Faktanya, penguasa surga purba juga tidak tahu mengapa dia membunuh penggarap dunia fana, mungkin. Dia hanya ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Secara kebetulan, pihak lain menabrak moncong tombaknya. Hati Feng Hao tenang dari awal sampai akhir. Penguasa surga purba dapat membunuh siapapun yang dia inginkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, selama targetnya tidak ada hubungannya dengan dia. Orang suci akan bersimpati dengan langit dan manusia, tetapi Feng Hao bukanlah orang suci. Feng Hao, apakah kamu ingin menjadi musuh dunia abadi? Penguasa surga purba memandang Feng Hao. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya tidak punya niat seperti itu. Penguasa surga purba menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, tetapi kenyataannya adalah kamu melakukan ini. Sebelumnya, kamu menindas yang lemah selama upacara penyambutan keabadian dan membunuh pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi dunia surgawi. Sekarang, kamu secara terang-terangan menyerangku. Bukankah ini sama dengan menjadikan dunia surgawi sebagai musuh? Feng Hao mengangkat bahu acu tak acu dan berkata, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku dianggap musuh dimensi abadi. Jadi, bagaimana kamu berniat menghadapiku? Penguasa surga purba terdiam sesaat, namun niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan dingin, jika kamu dimanfaatkan oleh alam surgawi, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menjaga dunia fana untuk alam surgawi mulai sekarang. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Primogenitor surgawi menekan kemarahan karena dipukuli oleh Feng Hao. Demi kepentingan alam abadi, dia bisa melepaskan kebenciannya, asalkan Feng Hao setia pada alam abadi. Penguasa surga purba merasa bahwa makhluk abadi seperti dia yang bisa melupakan permusuhan dengan senyuman hampir punah. Terlebih lagi, sebagai patriark dari tiga yang murni, dia telah memberikan begitu banyak wajah kepada Feng Hao dengan membujuknya untuk menyerah. Tidak ada alasan bagi Feng Hao untuk menolak. Namun, kenyataan memberikan tamparan keras pada penguasa surga purba. Pada saat ini, Feng Hao menatapnya dengan jijik, seolah-olah sedang melihat orang idiot. Kamu ingin aku dimanfaatkan oleh alam surgawi? Jika Anda mengatakan bahwa alam surgawi akan menyerah kepada saya, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk menerima penyerahan Anda. Arogan. Pembuluh darah didahi penguasa langit purba menonjol, dan kiabadi di tubuhnya hampir meledak, tapi dia bersedia memberi Feng Hao kesempatan lagi. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Menyerahlah ke alam surgawi dan aku akan menganugerahkanmu gelar dewa perang pertama di alam surgawi. Kamu bisa masuk peringkat di antara dewa. Penguasa surga purba memandang Feng Hao. Gelar dewa perang pertama di alam surgawi sungguh luar biasa, dan hanya jenderal surgawi terkuat di alam surgawi yang dapat memperoleh kehormatan ini. Terlebih lagi, setelah menduduki peringkat di antara dewa, seseorang bisa hidup selama di surga. Cek cek. Bahkan penguasa surga purba merasa bahwa manfaat semacam ini memberi terlalu banyak perhatian pada Feng Hao. Jika itu orang lain, mereka akan memberikannya padanya. Bodoh sekali. Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Penguasa surga purba masih tidak memahami situasinya, dan dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia telah dipukuli secara konyol. Feng Hao tidak punya waktu untuk bersikap konyol dengan penguasa surga purba. Dia berbalik dan menyeret fire kilin yang tidak sadarkan diri menuju makam kaisar pertama. Berhenti. Penguasa surga purba menjadi murka. Dia mengangkat tangannya dan melakukan seni abadi, mengendalikan kekuatan langit dan bumi untuk melakukan serangan destruktif terhadap Feng Hao. Harus dikatakan bahwa seni abadi penguasa surga purba tidaklah buruk. Mungkin karena kiabadi dan kristal ilahi berasal dari sumber yang sama, Feng Hao merasakan tekanan yang diberikan langit dan bumi kepadanya. Itu seperti orang tenggelam yang diserang pusaran air di dalam air. Jika itu adalah Raja Iblis Banteng atau Raja Kera, mereka mungkin benar-benar terpengaruh. Tapi Feng Hao hanya mengambil langkah maju dengan lembut, dan tekanannya tiba-tiba runtuh. Ruangan itu seperti batu yang jatuh ke air, beriak terlihat dengan mata telanjang. Dipicu oleh fenomena anemau solemn tersebut, menambah rasa sok. Feng Hao dengan mudah mematahkan seni abadi penguasa surga purba. Sudut mulutnya melengkung ke atas, jelas-jelas dia semakin memandang rendah penguasa surga purba. Penguasa surga purba sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Tangannya membentuk lingkaran, dan seekor ikan taiji yin dan yang besar terbentuk di kehampaan. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan guntur bergemuruh. Diagram taiji dao hancur menuju Feng Hao seperti batu kilangan. Rasakan kekuatan Tuhan surgawi ini, teriak penguasa surga purba. Diagram taiji dao ditekan dengan aura destruktif. Semua makhluk hidup dalam jarak 100 mil dari makam kaisar pertama, termasuk para pembudidaya dan mutan, merasakan niat membunuh di dunia. Kaki mereka terasa berat seperti dipenuhi timah. Mereka gemetar. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan surga yang agung bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Dalam sekejap mata, diagram taiji dao menabrak Feng Hao, seolah ingin menghancurkan Feng Hao sepenuhnya menjadi sampah. Bang! Ledakan keras bergema di seluruh dunia. Diagram taiji dao ditekan seperti batu giling, tapi Feng Hao mengangkat diagram dao ikan taiji yin dan yang dengan satu tangan. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Dalam sekejap, tubuh penguasa langit purba mulai bergerak tanpa peringatan. Hadiah ini lumayan. Seperti kata pepatah, kesopanan menuntut balasan. Aku akan mengembalikannya padamu. Feng Hao menendang diagram dao ikan yin dan yang yang dipadatkan dari kekuatan dunia. Dia menggunakan kekuatan penggaris untuk mendukung penyelesaian diagram dao, dan kemudian dia menghantamkannya ke arah penguasa surga purba yang tercengang. Bagaimana dia bisa mengendalikan diagram taiji dao? Penguasa surga purba tercengang, dia melihat diagram taiji dao turun dari langit. Dia terus-menerus menyerang dengan teknik abadi, tetapi ketika dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak dan matanya hampir keluar dari rongganya. Saat dia hendak melarikan diri, dia menemukan bahwa auranya telah terkunci. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertarung sampai mati. Tuhan surgawi ini tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Abadi dan tidak bisa dihancurkan bukan berarti dia tidak merasakan sakit. Ketika diagram taiji dao, yang berisi kekuatan seorang penguasa, ditekan, penguasa surga purba menggunakan ribuan teknik pertahanan abadi. Dia berbaring di tanah dengan tujuh atau delapan lapisan pelindung imortal aura di punggungnya. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menahan gelombang kerusakan ini. Namun, meski pikirannya indah, kenyataannya kejam. Gemuruh. Dengan ledakan yang memekakan telinga, diagram taiji dao runtuh seperti gunung dewa, dan seluruh tanah runtuh. 3296. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Baik itu para penggarap aliansi, organisasi mutan, atau militer, mereka semua merasakan rasa takut yang mendalam dari lubuk hati mereka. Kekuatan seperti ini seharusnya tidak muncul di dunia manusia. Itu terlalu mengerikan, begitu mengerikan hingga bisa menghancurkan segalanya. Di dalam lubang besar, jubah kaisar abadi primordial terkoyak. Matanya penuh keputus asaan, dan dia telah kehilangan semangat tertinggi seorang kaisar abadi. Hati primordial begining sama dengan matanya, penuh keputus asaan dan ketidakpercayaan. Dia, yang mewakili tingkat kekuatan tertinggi di dunia abadi, ditekan oleh Feng Hao satu demi satu. Kekuatan dahsyat itu membuatnya mencium aroma kematian. Ia, kaisar abadi permulaan primordial, yang dibentuk oleh energi esensi pangu, adalah abadi, tetapi anehnya sekarang dia merasa hampir mati. Di sampingnya, kilin api, yang pingsan karena tamparan Feng Hao, terbangun karena keributan besar. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Ketika ia melihat penguasa surga purba di dalam lubang besar, matanya menjadi merah. Aku akan menginjakmu sampai mati, brengsek. Fire Kirin terlalu malas untuk menebak mengapa primordial begining terbaring di lubang yang dalam, setengah mati. Dia bergegas masuk dan mengangkat kukunya untuk menginjaknya. Feng Hao berdiri dalam kehampaan, tidak menghentikan balas dendam Fire Kirin. Tubuh primordial begining tidak bisa bergerak. Diagram Tai Chi telah mematahkan meridian abadinya. Sambil menderita kesakitan yang luar biasa, dia dengan hati-hati memperbaiki meridian yang rusak di tubuhnya. Tapi, Fire Kirin sangat tidak sopan dan memanfaatkannya, yang membuat matanya melebar. Jangan injak wajahku. Ada jejak kaki besar di wajah primordial begining. Wajahnya penuh darah, dan wajah lamanya begitu suram hingga meneteskan air. Fire Kirin semakin marah saat mendengar itu. Dia terus menginjak-injak wajah lama primordial begining dengan kuku kakinya. Sambil menginjak-injak, dia juga menggumamkan sesuatu, seolah sedang menggali kuburan leluhur primordial begining. Engah. Primordial begining sangat malu dan marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Dia memandang Fire Kirin dengan kebencian, seolah dia tidak akan merobek Fire Kirin menjadi beberapa bagian. Aku akan menginjakmu sampai mati, orang tua. Kamu masih ingin menundukkanku. Fire Kirin sepertinya ingin mempermalukan primordial begining. Setiap langkahnya sangat lembut, membuat primordial begining mengembara di ambang kesakitan dan kematian. Secara kebetulan, kekuatan semacam ini merupakan penghinaan terhadap primordial begining. Awal primordial sepertinya dia tidak punya keinginan untuk hidup. Biarkan saja aku mati. Feng Hao, yang menonton dari samping, tidak tahan lagi. Unikon api itu terlalu tercelah. Selain menamparkan wajah primordial, ia juga menyerang selangkangan primordial. Api primordial-primordial Kirin, Feng tidak tahan. Feng Hao menyesal telah menerima orang ini sebagai tunggangan. Feng Hao menendang kaki Fire Kirin, dan Fire Kirin dengan enggan berhenti. Kemudian, ia berlari ke arah Feng Hao dan dengan erat menggosokkan dirinya ke Feng Hao. Roh primordial, dan semuanya, merupakan bagian dari primordial, adalah Aku tidak ingin membunuhmu. Sudah jelas aku ingin mengirimmu ke langit. Aku tidak ingin kamu turun. Feng Hao menggelengkan kepalanya, ragu apakah akan memotong orang ini atau tidak. Dia tahu bahwa primordial begining bukanlah orang sungguhan. Tubuh aslinya hanyalah segumpal esensi murniki. Feng Hao akrab dengan gumpalan esensi ki ini, Tapi, itu agak aneh pada saat yang sama. Dalam mitos dan legenda di bumi, Pangu agung memisahkan langit dan bumi dari kekacauan dan menciptakan tiga yang murni. Permulaan primordial adalah salah satu dari tiga yang murni. Tidak salah jika menyebut primordial begining Pangu. Tapi, dia hanyalah salah satu kaki Pangu. Sangat baik, ketika Feng Hao adalah orang biasa, dia adalah reinkarnasi dari gumpalan klon Pangu. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin berhubungan dengan Pangu, yang telah menciptakan dunia. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjaga Yuan Shi tetap hidup. Aduh! Kaisar Abadi Yuan Shi mengungkapkan bahwa dia tidak berbicara dan mengeluarkan seteguk air liur. Dia menatap Feng Hao dengan wajah penuh kebencian, wajah yang tidak akan berhenti sampai dia mati. Wajah Feng Hao tiba-tiba menjadi gelap. Dia berkata dengan suara rendah, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya. Setelah mengatakan ini, Feng Hao tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kalimat ini seharusnya diucapkan oleh penjahat. Sebagai penguasa Fire Unicorn, dia tidak perlu mengancam pihak lain dengan nada seperti itu. Oleh karena itu, Feng Hao segera mengubah sikapnya dan berkata dengan serius, sebagai Kaisar Abadi, kamu melakukan hal seperti itu. Bukankah itu benar-benar di bawah statusmu? Saya akan memberi anda dua pilihan. Kembalilah ke alam abadi anda, atau pergilah ke tempat asal anda. Ya, ini kedengarannya jauh lebih nyaman. Faktanya, setelah Kaisar Abadi awal primordial mendengar kata-kata Feng Hao, dia juga menatap Feng Hao dengan wajah kusam. Jelas, dia tidak mengerti mengapa Feng Hao memberinya jalan keluar. Entah kenapa dia tersentuh. Meridian abadiku telah rusak. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak merampok tungganganmu. Dialah yang mencoba mengambil kesempatan di Mausolem Kaisar Kin. Barang-barang di Mausolem Kaisar Kin tidak bisa keluar. Kalau tidak, itu akan membawa pada kesengsaraan dan penderitaan. Gayanya tiba-tiba berubah. Wajah primordial begining tiba-tiba menunjukkan ekspresi belas kasih, seolah dia peduli terhadap rakyat jelata di dunia. Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia menatap ke langit dengan ekspresi penuh kasih. Sudut mulut Fire Unicorn bergerak-gerak. Ia memiliki dorongan untuk membunuh primordial begining. Tidak masalah jika kamu tidak bisa kembali. Aku akan memberimu tumpangan. Lagi pula, tahukah kamu apa yang ada di Mausolem ini? Feng Hao tiba-tiba menjadi tertarik. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia meraih bahu primordial begining dan langsung terbang menjauh. Fire Unicorn juga bergegas mengikuti. Kaisar Angin mengambil permulaan primordial. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan lakukan apapun. Pernahkah Anda mendengar primordial begining mengatakan bahwa benda-benda di Mausolem ini tidak bisa keluar? Jika tidak maka akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Laporkan. Akibatnya, Organisasi Mutan, Aliansi Budidaya, dan pemerintah Tiongkok semuanya menerima video tentang apa yang terjadi di Mausolem Kin. Perintah terakhirnya adalah mereka semua mundur. Selama itu terkait dengan Feng Hao, mereka sama sekali tidak akan berpartisipasi atau menimbulkan masalah. Mereka akan mundur sejauh yang mereka bisa. Jika Feng Hao memakan dagingnya, mereka hanya akan mengikuti dan meminum supnya. Jika suatu hari, Feng Hao kenyang dan meninggalkan bumi, giliran mereka. Di Kuil Tau Kuno tidak jauh dari Makam Kaisar Kin, Feng Hao membawa awal primordial ke Kuil Tau Kuno. Ketika mereka pertama kali tiba, kepala biara Kuil Tau ini, Zhang Zizai, sedang berkonsentrasi pada budidaya. Dia tenggelam dalam peluang besar yang dibawa oleh bencana di bumi. Dia hanya menghabiskan beberapa hari dari awal tahap pendirian Yayasan hingga tahap awal tahap pembentukan inti. Zhang Zizai merasa bahwa dia adalah seorang jenius dengan akar roh super. Namun, dua orang kuat tiba-tiba muncul di Kuil Tau dan langsung menghancurkan dantian Zhang Zizai. Hancur. Impian kultifasinya hancur. Tubuh Zhang Zizai bergetar seperti saringan. Wajahnya benar-benar pucat. Matanya tidak bernyawa saat dia melihat Feng Hao dan primordial begining turun dari langit. Ada juga, seekor binatang yang sedikit lebih besar dari singa. Hem. Itu tampak seperti unikon. Dan lelaki tua itu dengan kepala terkulai. Mengapa dia berpakaian seperti tiga orang murni di Kuil Tau? 3297. Zhang Zizai adalah satu-satunya penganut Tau di seluruh Kuil Tau. Usianya sudah tujuh puluhan atau delapan puluhan, namun kesehatannya masih sangat baik, apalagi ia baru saja menembus tahap foundation building. Rambutnya berubah menjadi hijau dalam semalam, dan dia tampak seperti berusia empat puluhan. Namun, dengan hancurnya Laut Qi dan dantian, vitalitas dalam tubuhnya juga bocor, dan dia menjadi seorang lelaki tua kurus. Feng Hao datang ke Kuil Tau bersama penguasa asal purba, yang meridian abadinya telah rusak, dan melihat Zhang Zizai dengan wajah pucat. Ada seseorang di sini. Feng Hao bergumam. Ini adalah Kuil Tau yang sangat kumuh. Bagian luarnya tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki, dan rumput liar ada di mana-mana. Itu sama sekali bukan tempat bagi penganut Tau untuk bercocok tanam. Tapi, lelaki tua kurus di depannya mengenakan jubah Tau hijau longgar. Mungkinkah dia hantu? Semut. Api kilin mendengus. Tubuh Zhang Zizai bergetar. Untungnya, dia adalah seorang kultifator, dan daya tahannya tidak sebanding dengan orang biasa. Tidaklah aneh jika iblis berbicara dalam bahasa manusia. Namun, iblis ini terlalu mirip dengan binatang suci, kilin. Satu-satunya perbedaan adalah tampilannya lebih jahat. Penguasa asal mula melihat Feng Hao membawanya ke Kuil Tau. Saat dia bingung, dia mendongat dan melihat sebuah patung di tengah Kuil Tau. Kepalanya berdengung seolah hendak meledak. Kenapa kamu membawaku ke sini? Mengapa anda memilih Kuil Tau? Wajah penguasa asal purba pucat. Patung tanah liat itu tak lain adalah patungnya di dunia manusia. Patung itu sangat bagus, dan ciri-ciri wajahnya secara umum cantik. Yang jarang terjadi adalah 70% hingga 80% mirip dengan penguasa asal-asal yang asli. Namun, wajah Primeval Lord of the Origin sangat jelek, dan tubuhnya gemetar, seolah dia baru saja menelan sepanci kotoran lalat. Dia samar-samar menebak bahwa Feng Hao berencana untuk menyegelnya di dalam patung, dan sejak saat itu, dia akan menjadi patung nyata yang hanya bisa memakan dupa. Itu setara dengan dibuang ke dunia manusia. Feng Hao melirik Primeval Lord of the Origin dan berkata, Jika aku mengirimmu ke surga, kamu tidak bisa kembali, kan? Bahkan jika kamu mengirimku ke surga, aku tidak perlu datang ke Kuil Tau, kan? Pergi ke Long Group dan cari Bai Ling. Dia akan membawamu ke Danau Samsara. Primeval tertawa hampa dan berbalik meninggalkan Kuil Tau. Sayangnya, Meridian abadinya rusak dan dia tidak memiliki seni surgawi untuk melindunginya. Dia tidak berbeda dari orang tua biasa dan digendong oleh Feng Hao dengan satu tangan. Kamu bisa pergi ke Danau Samsara. Beritahu kaisar ini apa yang kamu ketahui tentang makam kaisar pendiri. Sebagai salah satu dari tiga yang murni, jangan katakan bahwa kamu tidak tahu harta apa yang disembunyikan ketika Qin besar membangun makam itu. Feng Hao memandang purba dengan acuh tak acuh. Mustahil untuk menyegel Primeval di dalam patung. Dia bukan penguasa dunia keabadian, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi membunuhnya tidak akan sulit. Murni kebetulan dia datang ke Kuil Daois ini. Bagaimanapun, tempat ini tidak jauh dari mausolem kaisar Qin, dan tidak banyak pasang mata yang mengawasinya. Kalian berdua, apakah kalian membutuhkan penganut tau tua ini untuk menyingkir? Zhang Zizai merasa lemas dan tidak bisa berhenti gemetar. Setelah mengetahui dari Feng Hao bahwa lelaki tua berjubah itu adalah salah satu dari tiga yang murni, dia berada dalam kondisi lesu. Terutama penampakan dewa purba, sama persis dengan patung di Kuil Tao. Zhang Zizai hampir menjadi gila. Feng Hao melirik daois tua itu dan sedikit bingung. Kuil Tao tidaklah kecil, tetapi mengapa hanya ada satu tau? Feng Hao bertanya, apakah kamu satu-satunya di Kuil Tao ini? Iya, aku sendirian. Kuil Tao ini tidak kecil. Anda juga seorang kultifator, jadi Anda harus memiliki guru dan kakak senior. Di mana mereka? Feng Hao bingung. Tubuh tau tua itu bergetar, dan sepertinya ada air mata keruh di matanya. Dia menyekah sudut matanya dengan jubahnya yang pudar dan tersedak oleh isak tangis, tuan dan kakak senior turun gunung. Mereka belum kembali. Feng Hao tergerak. Sang tau tua menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya pernah bertanya pada guru apa yang ingin dia lakukan. Guru berkata dia ingin berperang melawan musuh dan kapan dia akan kembali bersama kakak-kakak seniornya. Tetapi guru berkata, jika dia tidak kembali, dia tidak akan kembali. Dia memintaku untuk menjaga diriku sendiri. Tuan dan kakak senior telah pergi selama lebih dari 70 tahun. Sang tau tua sudah menangis. Dia menutupi wajahnya dengan tangan kurusnya dan merasa sangat sedih. Tidak ada waktu di gunung. Memikirkan hal itu, dia menyadari bahwa sudah puluhan tahun sejak dia pergi. Mantan kerabatnya tidak akan pernah kembali. Kasihan. Penguasa purba tidak menangis, namun Sang Daoistua juga adalah muridnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Feng Hao dengan lembut mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tahu bagaimana menghibur tau tua itu. Dia adalah orang miskin. Dia bisa membayangkan perasaan seorang anak kecil yang baru berusia beberapa tahun menunggu guru dan kakak seniornya di pegunungan dan hutan yang dalam. Saat itu, dia benar-benar tidak pernah kembali. Kamu tidak perlu menghindarinya. Orang di depanmu adalah penguasa asal purba, pendiri tiga yang murni di kuil taomu. Minta dia untuk memberimu kesempatan yang ditakdirkan nanti. Hati fana Feng Hao tergerak lagi. Penguasa asal-asal purba melihat ke patung yang 70% hingga 80% mirip dengannya dan kemudian melihat ke arah Daoistua yang dantiannya telah dirusak. Dia tiba-tiba menatap Feng Hao dengan kepahitan yang tersembunyi dan berkata, meridian abadiku juga dirusak olehmu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku mungkin akan memberimu kesempatan yang ditakdirkan ketika suasana hatiku sedang baik. Feng Hao menatap penguasa asal purba dengan senyum tipis. Ini adalah kesempatan besar yang ditakdirkan untuk tetap tinggal di bumi, gumam penguasa asal-asal. Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke topik. Ekspresinya berubah seolah dia hilang ingatan. Dia berkata, tentang makam Kaisar Qin, itu sudah lama sekali. Untuk mencapai keabadian, Kaisar Ying Zheng melakukan banyak hal yang membuat marah manusia dan dewa. Mungkin dia dilahirkan dengan keberuntungan luar biasa dan mendapat bantuan dari alam surgawi. Dia menemukan kesempatan takdir yang dapat membantunya menjadi dewa ilahi. Dalam beberapa ribu tahun, tempat itu sekarang menjadi makam Kaisar Qin. Harta karun di makam itu sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga banyak orang yang memperjuangkannya. Tapi, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Jika itu keluar, itu akan menjadi buruk. Penguasa asal-asal purba datang ke dunia bawah bukan hanya demi kesempatan yang ditakdirkan, tapi juga untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Sumber bencana itu adalah mausolem besar ini. Penguasa asal purba ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir dua kali. Dia menatap api kilin dengan tidak ramah. Kenapa kamu menatapku? Percaya atau tidak? Aku akan menginjakmu. Api kilin sombong dan memandang penguasa asal purba dengan jijik. Seorang pria dengan immortal meridian yang rusak masih berani menatapnya. Dia meminta pemukulan. Mulut daois tua Zhang Zizai bergerak-gerak. Dia merasa pandangan dunianya telah terbalik. Tiga penguasa asal daois murni. Sebenarnya dipandang rendah oleh seekor anjing tua yang tidak terlihat seperti apapun. Uh, itu seharusnya bukan anjing tua. Itu pasti kilin. Haha. Penguasa asal purba mencibir. Dia menatap kilin api dan berkata, Kamu binatang, kamu tahu betul apa yang ada di mausolem. Kalau tidak, mengapa kamu menerobos masuk tanpa alasan? Mengapa kamu tidak memberitahu tuanmu? Bang. Begitu penguasa asal purba selesai berbicara, Feng Hao menatap kilin api dengan wajah muram. Dia mengangkat kakinya dan menendang fire kilin. Dia berkata, Kamu benar-benar berani. Kamu bilang kamu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah melihatnya, aku akan menghajarmu sampai mati. 3298. Penguasa langit purba tersenyum ketika dia melihat kirin api ditendang. Kemarahannya hampir hilang. Fire Kirin telah menginjak wajahnya dan membuatnya kehilangan muka. Sekarang Fire Kirin sedang diberi pelajaran oleh Feng Hao, dia dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus jenggotnya dan tertawa. Sialan kau, penguasa surga purba, aku akan membunuhmu. Fire Kirin ditendang oleh Feng Hao. Ia tidak berani menemukan masalah dengan Feng Hao, jadi ia menerkam penguasa surga purba untuk membalas dendam. Penguasa surga purba mengangkat alisnya dan merinding. Meridian abadi miliknya telah rusak, jadi dia tidak dapat menahan serangan Fire Kirin. Feng Hao, jagalah tungganganmu. Aku adalah Patriark dari tiga yang murni. Penguasa surga purba bergegas menggunakan Feng Hao sebagai perisai. Efeknya bagus. Melihat Feng Hao berdiri di depannya dengan wajah muram, Fire Kirin menjadi sunyi. Ia memelototi penguasa surga purba dan duduk bersilah di kuil Tao. Tidak ada harta karun di dalam makam, yang ada hanyalah tubuh ilahi yang agung. Jika aku bisa menyatu dengannya, aku bisa menjadi manusia dan menjadi seorang sage, kata Kirin api dengan lembut. Penguasa surga purba mengelus janggut panjangnya dan memandang Feng Hao. Dia menganggup dan berkata, ya, kaisar pertama, Ying Zheng, dimakamkan di makam ini. Namun, tubuhnya telah menyerapki abadi yang tak ada habisnya selama ribuan tahun. Jika dia keluar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Penguasa langit purba terdiam beberapa saat dan berkata, awalnya, mayat tidak akan menjadi ancaman. Namun, ribuan tahun yang lalu, ahli alam ilahi memberitahu kaisar Qin, Ying Zheng, bahwa akan ada kaisar Qin lain yang datang dari alam eksistensi. Jika keduanya bisa menyatu, mereka bisa menjadi dewa ilahi. Penguasa surga purba tersenyum pahit dan memandang Feng Hao. Dia menemukan bahwa mata Feng Hao menunjukkan bahwa dia memahami sesuatu. Dia tahu bahwa Feng Hao telah menebak kebenarannya. Para ahli di alam ilahi tahu bahwa akan ada bencana di bumi. Mereka juga tahu bahwa Qin besar yang hilang akan muncul kembali dari bawah tanah. Ketika kedua kaisar Qin bertemu, inilah saatnya baginya untuk menjadi seorang sage. Mungkin, dia bahkan bisa membuka jalur pesawat menuju alam ilahi. Feng Hao memandang primeval, ekspresinya sedikit berubah. Sebuah pesawat tanpa ahli sepertinya menyembunyikan konspirasi besar dan mengejutkan alam dewa terlibat. Apa yang diinginkan alam surgawi adalah kristal ilahi di inti bumi, sebuah kunci yang dapat mengendalikan dunia. Feng Hao pernah berdiri di puncak dunia seribu luas. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Perdana Menteri, termasuk visi yang ditimbulkan oleh bencana alam di bumi, dia kurang lebih telah menebak tujuan dari ahli dari alam ilahi itu. Untuk mengembangkan ahli dewa ilahi dari bumi, dan seseorang yang telah menyerap kristal ilahi selama ribuan tahun, ia memiliki keunggulan unik dalam mengendalikan kristal ilahi di bumi. Ketika para ahli dari dunia ilahi turun ke alam bawah, mereka hanya dapat melakukannya melalui kepemilikan. Namun, jika Kaisar Qin Ying Zheng menjadi Saint Master dan beresonansi dengan Saint Master dari dunia ilahi, tidak akan sulit baginya untuk membuka jalan menuju alam bawah. Mendesis Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa tidak mengagumi para ahli dunia ilahi ini. Mereka penuh dengan skema dan skema. Tanpa diduga, tujuan mereka sepertinya tercapai tidak jauh. Makam ini benar-benar tidak dapat digali. Yuanshi menatap Feng Hao dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkata, apakah kamu sudah mengetahui kebenarannya? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sudut mulut Yuanshi bergerak-gerak. Dia sepenuhnya diyakinkan oleh Feng Hao. Dia berkata, kamu luar biasa. Kamu bahkan bisa menghitungnya. Aku yakin, sebenarnya, kamu benar. Mereka mengolah Kaisar Qin, menyatukan enam negara, dan membangun makam ini hanya untuk hari ini. Bumi berubah secara dramatis, bidang-bidangnya tumpang tindih, dan Kaisar Qin bertemu. Guru suci lahir. Kemudian, dunia ilahi terbuka, dan dunia terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Suasana hati Feng Hao agak berat. Dia mengabaikan sanjungan Yuanshi Tianzun. Lagipula, dia bukanlah penguasa dunia. Jika dunia ilahi benar-benar terbuka, bisakah dia menolaknya? Kecuali jika budidayanya pulih, masalahnya akan mudah diselesaikan. Dia bahkan bisa memutuskan milik siapa nasib baik itu. Melihat Feng Hao tidak tertipu oleh tipuannya, Yuanshi tidak bisa menahan tawa canggung. Menyadari bahwa Zhang Zizai sedang menatapnya, Yuanshi dengan cepat berpura-pura menjadi tiga yang murni, tampak seperti makhluk abadi. Kuil Tao tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin yang masuk melalui jendela pecah yang terdengar. Feng Hao tiba-tiba melihat ke arah kilin api. Dia mendekatinya selangkah demi selangkah dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kaisar angin, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku tidak akan menggali kubur. Aku tidak akan menggali kubur. Fire kilin tertegun oleh mata Feng Hao, dan tubuhnya sedikit bergetar. Kamu datang dari dunia Qin, dan ada kekuatan dahsyat yang tersegel di tubuhmu. Sekarang kamu datang ke sini tanpa aku. Apa tujuanmu? Feng Hao mengulurkan tangannya. Kispiritual langit dan bumi berkumpul di telapak tangannya dan diringkas menjadi pedang panjang kispiritual. Pedang panjang kispiritual ditekan langsung di antara alis api kilin. Eh! Yuan Shi tercengang. Dia mengedipkan matanya. Apakah akan ada perselisihan internal? Zhang Zizai merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Dia ingin keluar dari kuil Tao. Pengalaman barusan sudah cukup untuk diacerna selama sisa hidupnya. Dunia ilahi, kaisar pertama Ying Zheng, dan... Ya Tuhan! Kamu membuatku takut setengah mati. Kilin api ditakuti oleh pedang spiritual langit dan bumi Feng Hao. Ia tergagap, kaisar angin, ini salah paham, salah paham. Bukankah sudah kubilang kalau aku bisa menempati tubuh di dalam kubur itu, aku bisa menjadi seorang sage. Kekuatan yang tersegel di tubuhku adalah kekuatan garis keturunan kilinku. Feng Hao terdiam. Dia hanya diam-diam menatap mata api kilin. Untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, kilin api menguatkan dirinya dan balas menatap Feng Hao. Itu sangat sederhana, tetapi juga merupakan bukti yang sangat kuat. Feng Hao menarik pedang panjang kispiritual dan memilih untuk mempercayai kilin api. Dia berkata dengan lembut, di masa depan, jika kamu bertindak sembarangan tanpa izinku, aku akan menebasmu dengan pedangku. Api kilin bergetar, sangat menakutkan. Ia menganggup dengan penuh semangat. Zhang Zizai memandang Feng Hao dengan iri. Dia bergumam, betapa mendominasi dan gagah berani. Ekspresi Feng Hao meredah. Dia kemudian melihat ke arah Yuan Shi Tianzun yang terkejut dan berkata, Saya tidak berencana mengirim Anda ke surga. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya? Mengikutimu. Wajah Yuan Shi langsung memerah. Dia berkata dengan keras, Saya adalah Patriark dari tiga yang murni. Anda lebih kuat dari saya, tapi Anda tidak cukup kuat untuk saya ikuti. Itu sangat menjengkelkan. Patriark dari tiga yang murni harus mengikuti seorang anak manusia. Apakah dia masih memiliki kekuatan surgawi? Feng Hao tidak membuang waktu. Dia langsung melepaskan jejak energi asal di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh kuil Tao melayang, termasuk kilin api, Yuan Shi, dan Tao. Pada saat yang sama, aura khusus memenuhi seluruh kuil Tao. Meneguk. 3.299 Apa? Pendeta Tao tua itu membuka mulutnya cukup lebar untuk menampung sebutir telur bebek. Tiba-tiba, matanya berputar dan dia pingsan. Fire Unicorn mengedipkan matanya dan terlihat bingung. Dia adalah Kaisar Agung Dunia Abadi. Bagaimana dia bisa berlutut dengan mudah? Feng Hao tersenyum. Reaksi primeval sudah cukup untuk membuktikan bahwa Dewa Agung Pangu di bumi mempunyai hubungan tertentu dengannya di dunia seribu luas. Kekuatan asal semacam ini tidak akan berubah. Aku bilang aku akan memberimu kesempatan. Tentukan pilihanmu. Feng Hao berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia menatap Raja Purba dengan senyum hangat dan ekspresi yang berkata, Kau tahu maksudku. Penguasa Purba gemetar dan menganggup penuh semangat. Saya bersedia. Saya bersedia mengikuti Anda, Kaisar Agung. Feng Hao sedang dalam suasana hati yang baik. Di antara tiga leluhur murni di bumi, Dewa Purba Giyok Murni telah mengikutinya. Di masa depan, Prime Clear Lord of Numinous Tracer dan Grand Clear Lord of Dao and Virtue akan menjadi bawahannya. Hem, kekuatan ini tidak boleh dianggap remeh. Bangun, kembalilah dan bawa sekte abadi dari dunia abadi untuk melapor kepadaku, kata Feng Hao. Oke. Penguasa Purba mengangguk. Tapi, bukankah Feng Hao mengatakan bahwa dia akan memberinya kesempatan? Di mana peluangnya? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Raja Purba memaksa dirinya untuk bertanya, Kaisar Agung, itu. Kesempatan. Ha? Ha ha. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Jantung Raja Purba berdetak kencang. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya, Aku bercanda, bercanda. Penguasa Purba merasa sangat tidak nyaman hingga dia ingin menangis. Fire Unicorn sedang pamer di samping. Penguasa Purba tidak punya tempat untuk melampiaskan keluhannya. Dia memelototi Raja Purba. Unicorn Api tahu bahwa meridian abadi Raja Purba telah rusak, jadi dia tidak takut. Dia memutar matanya ke arah Raja Purba dan menjulurkan lidahnya. Saya juga pengikut Kaisar Angin. Anda harus memanggil saya kakak senior. Enyah. Kata Tuan Purba tanpa ekspresi. Unicorn Api sangat marah ketika mendengar hal itu. Ia mengangkat kakinya dan ingin menginjak wajah lama primordial begining. Namun, sebelum kukunya menyentuh awal primordial, awal primordial memperingatkan, jika kamu berani menginjaknya, ketika meridian abadi kupulih, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Meridian abadi-abadi primordial telah rusak, tetapi itu tidak berarti dia tidak mudah marah. Api kilin telah menginjak wajahnya beberapa kali. Menambah dendam lama dan baru, bahkan jika fire kilin mati 10 ribu kali, itu tidak akan cukup. Unicorn Api sepertinya menyadari bahwa primordial begining tidak bercanda. Ia mendengus dan mengambil kukunya. Aku hanya bercanda, he he. Api kilin menyeringai. Hah. Penguasa Purba mendengus. Feng Hao melihat semuanya. Kilin Purba dan Api, dua musuh, telah bertemu satu sama lain, tetapi mereka menahan diri sampai sekarang. Toleransi mereka harus kuat. Feng Hao ingin menonton kesenangan itu, tetapi melihat fire unicorn dikejutkan oleh kata-kata primeval begining, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusirnya. Mata Feng Hao tertuju pada awal primordial. Dia segera mengeluarkan aliran energi asal untuk memperbaiki meridian abadi yang rusak di tubuh awal primordial. Dia tidak punya pilihan. Tidak ada gunanya dia menerima permulaan primordial dengan meridian abadi yang rusak. Bagaimana dia bisa pergi ke semua kuil tau di Tiongkok untuk menerima keyakinan dan dupa? Setelah menerima energi asal Feng Hao, awal primordial sangat gembira. Kemudian, bagaikan hujan setelah kemarau panjang, tubuhnya yang keriput mulai terisi, dan wajah tuannya yang kurus menjadi elastis. Nah, rambut putih dan kulit kemerahan adalah ciri-ciri para ahli tua. Sebagai salah satu dari tiga yang murni, awal primordial tidak terkecuali. Meneguk. Api kilin menelan ludahnya, melihat awal primordial yang meridian abadinya diperbaiki. Ia memutar matanya dan ingin mundur. Haha, kaisar angin, aku akan kembali ke gunung salju naga giok untuk bercocok tanam. Sudah larut, api kilin tampak seperti orang gila yang berkultivasi. Terlepas dari apakah Feng Hao setuju atau tidak, kilin api berlari keluar dengan ganas sambil berteriak. Haha, aku harus pergi dulu. Bisakah kamu menangkapku? Bisakah kamu membalas dendam padaku? Di kuil tau, saya mendapat perlindungan dari dewa binatang. Hebat. Jelas sekali, permulaan primordial sedang mendengarkan. Kamu layak mendapat pukulan. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan fire kilin sampai mati. Dia melihat ke awal primordial, yang sedang bersenang-senang, dan bertanya, apakah meridian abadi telah diperbaiki. Ya, nyaman sekali. Saya belum pernah merasakan hal ini selama bertahun-tahun. Awal primordial mengangguk. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan yang berasal dari sumber yang sama dengannya. Itu hanyalah kekuatan terbaik di dunia. Apakah menurutmu fire kilin pantas dikalahkan? Ah. Awal primordial tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao tiba-tiba mengatakan itu. Tapi sejujurnya, dia ingin menginjak api kilin sampai mati. Bekas kuku di wajahnya mungkin masih ada. Gelombang kebencian muncul dalam dirinya tanpa alasan. Dia mengertakan gigi dan berkata, dia pantas dipukul. Jika memungkinkan, pukul dia sampai mati. Saya juga berpikir dia pantas dipukul, Feng Hao menyentuh dagunya. Mata permulaan primordial berbinar. Dia melirik ke kuil Tao, tetapi tidak ada tanda-tanda kilin api kecuali pendeta Tao tua yang pingsan. Kemana dia pergi? Kemarahan primeval tersulut. Dengan persetujuan Feng Hao, dia memamerkan tarinya yang ganas saat ini. Feng Hao menunjuk ke luar kuil Tao. Tiba-tiba, suara puas diri Fire Kilin terdengar dari luar lagi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku adalah binatang suci kilin dengan kebajikan dan kekuatan yang besar. Hanya ada satu diriku di dunia ini. Yuan Shi bukan apa-apa. Aku akan melepaskannya jika aku berkata begitu. Apa-apaan? Awal primordial sangat marah. Dia tahan disebut kentut oleh Fire Kilin. Dia tidak tahan, begitu pula bibinya. Desir. Permulaan primordial memulihkan keterampilan abadinya. Dia berubah menjadi awan kabut abadi dan bergegas keluar dari kuil Tao dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Biarkan saja dia hidup. Jangan bunuh dia. Feng Hao buru-buru mengingatkannya. Dia benar-benar khawatir primeval akan benar-benar memotong Fire Kilin menjadi beberapa bagian setelah dihasut olehnya. Hanya ada satu api kilin. Memanggang seluruh kilin seharusnya terasa enak. Permulaan primordial dan api kilin pergi. Feng Hao mungkin tahu bahwa Fire Kilin akan sengsara. Namun, orang ini terlalu sombong. Dia telah memaksa Raja Iblis Banteng untuk melompat. Dia harus dihukum. Feng Hao sedang memikirkan apakah dia harus pergi ke wilayah Kaisar Kin dan membunuh orang ini terlebih dahulu. Kemudian dia mendengar suara gagap dari pendeta Tao Tua di kuil Tao. Pan, Pan, Gu, Dewa Gu. Selangkangan pendeta Tao Tua itu basah. Dia mungkin takut sampai ingin buang air kecil. Sebelumnya, dia mendengar primordial begining mengungkapkan identitasnya. Kemudian, dia mendengar awal primordial berlutut di depan Feng Hao dan menyebut dirinya Kaisar Pangu. Pendeta Tao Tua mengira itu adalah mimpi. Lalu, dia pingsan. Setelah bangun tidur, pendeta Tao Tua itu tidak melihat api kilin atau permulaan primordial. Namun, Feng Hao masih di sana. Pendeta Tao Tua itu tidak yakin apakah itu mimpi atau kenyataan. Jadi, dia bertanya dengan ragu-ragu. Apakah tamu? Saya tidak mengerti. Feng Hao terkekeh. Aku baru saja bermimpi. Dalam mimpi itu, kamu dipanggil Dewa Pangu oleh awal primordial dari Sekte Murni Giok. He he, sungguh mimpi yang menarik. 3.300. Kaisar Agung, bocah kecil ini sangat ceria. Saya memukulnya dengan baik, dan dia akan patuh di masa depan. Sebelum Zhang Zizai dapat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat penguasa surga purba dengan jubah Tao memasuki kuil Tao dengan api kilin dengan lidah menjulur. Tubuh pendeta Tao Tua itu semakin bergetar. Ketika penguasa langit purba melihat pendeta Tao Tua itu telah bangun, dia tersenyum ramah dan berkata dengan lembut, Kamu adalah muridku. Kaisar Agung memintaku untuk memberimu kesempatan. Apakah kamu bersedia menerimanya? Pendeta Tao Tua itu gemetar seolah sedang mengalami kejang. Dia berkata, tidak, ini palsu. Bagaimana bisa penguasa surga purba menunjukkan dirinya? Aku pasti masih bermimpi. Setelah mengatakan itu, Tao Tua itu menamparkan wajahnya sendiri. Dengan sedikit suara retak, Tao Tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Sebelum pingsan, dia membengkokkan mulutnya dan berteriak kesakitan, Jangan, tangkap, mimi. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa itu bukan mimpi. Mengapa mulutnya bengkok dan dia tidak dapat berbicara dengan benar? Itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Penguasa surga purba memandang Feng Hao dan berkata, Itu ada hubungannya denganmu. Feng Hao berkata dengan serius. Jika penguasa surga purba tidak mengucapkan kata-kata mengejutkan itu, Pendeta Tao Tua itu mungkin tidak akan pingsan untuk kedua kalinya. Yang lebih serius lagi adalah dia telah menamparkan mulutnya sendiri hingga bengkok. Penguasa langit purba melepaskan kuku kilin api dan bergumam, Ini sulit. Aku tidak pernah menerima murid jelek. Feng Hao tiba-tiba mengerti. Pantas saja pria dalam daftar abadi setampan batu giyok, dan wanita secantik peri. Ternyata semuanya sudah disaring. Itu benar-benar dunia abadi yang gelap. Karena itu ada hubungannya denganku, dengan enggan aku akan memberinya kesempatan. Penguasa surga purba melambaikan tangan kanannya dalam kehampaan. Tiba-tiba, sebuah bendera kuno yang penuh aura kuno melompat keluar dari kehampaan, berkibar tertiup angin. Bilah kapak pangu. Feng Hao tercengang. Bendera kuno yang ditemukan oleh penguasa langit purba memiliki aura yang familiar. Bendera tersebut menunjukkan pemandangan tertinggi dewa kuno yang menciptakan dunia. Badan bendera dikelilingi oleh prasasti hukum surgawi, dan bahkan ada jimat pembuka surga di bendera tersebut. Cahaya lima warna menerangi langit, dan kekuatan pangu mengejutkan seluruh alam semesta. Ini adalah harta karun penguasa surgawi, panji pangu. Ini juga merupakan artefak keberuntungan tertinggi di surga. Sayangnya, ia tidak bisa turun ke alam bawah. Ini hanya tiruan. Primogenitor surgawi menyadari keterkejutan di mata Feng Hao dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, ini hanyalah tiruan dari panji pangu, jadi ia tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya sebagai artefak takdir. Untungnya, panji pangu lebih dari cukup untuk meyakinkan Zhang Zizai untuk bergabung dengan ortodoksinya. Yuan Shi menutup matanya dan menggumamkan sesuatu. Pita pangu terbang dari tangannya dan melayang di atas dauis tua yang tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, samar-samar muncul tulisan misterius di panji pangu. Itu sangat rumit, tetapi Feng Hao memahaminya dengan sangat baik dan bahkan merasa bahwa mereka agak familiar. Itulah makna mendalam dari jalan besar pangu. Dengan kata lain, tiga yang murni dapat dianggap sebagai muridnya. Waktu berlalu dengan cepat, jalan besar pangu telah diwariskan kepada Zhang Zizai. Ia bahkan memperbaiki dantian dan meridian dauis lama, menjadikannya seperti baru. Kultivasinya juga meningkat. Setelah itu, Yuan Shi buru-buru mengambil kembali pangus Treamer, seolah-olah memperlihatkannya lebih lama akan menjadi penghujatan bagi pangus Treamer. Aku tidak menyangka akan menerima manusia sebagai muridku, Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, merasa sangat kesal. Dia adalah salah satu dari tiga kaisar surgawi dari pengadilan surgawi alam surgawi, dan murid-muridnya setidaknya adalah dewa agung yang terkenal di alam surgawi. Namun, manusia sebenarnya bernasib menjadi muridnya. Apa-apaan? Apakah kamu merasa rugi? Feng Hao memandang Yuan Shi. Yuan Shi adalah seorang patriark yang jujur. Dia mengelus janggut panjangnya dan mengangguk, lalu berkata, maka meluhur Tau Tua ini pasti mengeluarkan asap hijau setinggi ribuan kaki. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan yang ditakdirkan dan kebetulan bertemu dengan kita. Lihatlah bakatnya dulu. Feng Hao tersenyum dan dengan ramah mengingatkan Yuan Shi. Yuan Shi tertegun dan menatap Zhang Zizai dengan curiga. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya gemetar. Tubuh Tau. Seru Yuan Shi. Badan Tau adalah badan suci Tau yang langka. Ia dilahirkan untuk menjadi sangat dekat dengan Tau. Selama seseorang dengan tubuh Tau memasuki pintu Tauisme, budidayanya pasti akan berkembang pesat. Bahkan tidak ada yang namanya hambatan. Penggarap lain perlu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menerobos setiap bidang. Namun, seorang kultifator dengan tubuh Tau dapat memperoleh pencerahan hanya dengan meminum air, dan kemudian menerobos alam. Bisa juga kencing dan memikirkan apakah air seninya akan mengenai tiang listrik dan menyetrumnya. Lalu, dia tiba-tiba menerobos. Tubuh Tau adalah tubuh yang sepenuhnya tidak masuk akal. Yuan Shi menggosok matanya. Dia masih tidak percaya bahwa Tau Tua ini benar-benar memiliki tubuh Tau. Tampaknya berbeda dari catatan. Hem. Pendeta Tau Tua Zhang Zizai menggerakkan tubuhnya sedikit dan kemudian perlahan membuka matanya. Dia melihat wajah Feng Hao dan Yuan Shi yang cemas. Heh, heh heh. Sang Tau Tua tertawa dan diam-diam mencubit pahanya. Sakit sekali hingga dia meringis, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa ini bukanlah mimpi. Bagaimana perasaanmu? Yuan Shi bertanya dengan perhatian yang tak terhingga. Yuan Shi harus mengakui bahwa dia adalah pria yang tidak memiliki integritas moral. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa kuburan leluhur Tau Tua itu mengeluarkan asap hijau, tetapi sekarang dia memberi orang perasaan bahwa Tau Tua itu adalah kekasihnya. Eh. Feng Hao merasa sangat tidak nyaman di perutnya dan ingin muntah. Bayangkan Yuan Shi Tianzun berkata kepada seorang penganut Tau Tua dengan penuh kasih sayang, bagaimana perasaanmu? Gambar itu, sangat menyegarkan. Sang Tau Tua sangat ketakutan. Tatapan ambigu di mata Yuan Shi membuatnya tanpa sadar menjepit kakinya. Dia sangat gugup dan takut. Aku baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar Yuan Shi Tianzun dari tiga yang murni? Sang Tau Tua mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Batuk. Bersenandung. Dalam sekejap, tubuh Tau Tua itu bergetar seperti saringan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Sang Tau Tua mencubit pahannya lagi. Hem. Itu menyakitkan. Ini memang bukan mimpi. Celepuk. Sang Tau Is Tua berlutut di tanah dan melakukan koutau tiga kali. Murid Zhang Zizai menyapa guru. Hem. Bangun. Zhang Zizai. 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 Zizai keabadian. Tidak buruk. Yuan Shi menyukai nama Daois selama itu. Tepatnya. Dia menyukai bentuk Daois-Daois yang lama. Di era ini, tidak ada yang bisa mengatakan seberapa jauh seseorang dengan wujud Daois bisa melangkah. Mungkin dia bisa pergi ke Gunung Saljunaga Giok untuk tidur selama beberapa hari dan disambar petir terlebih dahulu. Aku tidak bisa bangun, dan aku tidak dipanggil Sang Zizai. Yuan Shi, kau bajingan tua. Saat aku bangun, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki. Hem. Binatang buas. Tidak. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki. Orang Suci. Tiba-tiba, kilin api, yang telah dipukuli hingga babak belur, berdiri dengan gemetar dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya. Seolah sedang mabuk, ia mengarahkan kukunya ke Feng Hao dan mengutuk. Ekspresi Feng Hao sangat jelek. Dia berkata dengan suara rendah, kamu dibutakan oleh Yuan Shi. Berdebar. Apa Suara rendah matanya. Terima kasih.